Halo teman-teman, welcome back to Bandung Cooking Fun with David dan Amira Jadi hari ini kita lagi ada di Jalan Lengkong Kecil, Bandung dan kita mau Makan steak Makan? Makan steak spaghetti lah Ya ya gitu-gitu ya, di? Dari warung steak mantan Cabang ketiga ini, cabang ketiga Jadi itu cabang ketiga ya, baru dibuka di Jalan Lengkong Kecil Dan ini tuh tempatnya ngantri banget guys, sampai harus lagi tinglis ya Betul banget Makanya kita udah kayak waiting list dari kapan ya? Dari abad lalu Dari abad lalu kalau kata David guys ya Karena kita penasaran banget sama menu-menu steak di sini Iya karena ada yang live cooking juga Oh iya live cooking ya, keliatan dari luar Makanya kita penasaran banget So kalau kalian penasaran juga, jangan lupa ikuti videonya dari awal sampai akhir Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya Let's go! Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Oke guys, jadi makanan yang kita pesen udah nyampe Kamu ada pesen apa dah? Pesen porterhouse tingkat medium Medium, isinya ada apa ya? Isinya ada steaknya, terus ada pasta, side dishnya sama sayur-sayuran Sayur-sayuran ya, atasnya tuh ada garlic butter Garlic butter Kalau kamu Zeb? Aku pesen Alfredo Spaghetti By the way, ini dimasaknya pakai keju? Pakai keju Pakai keju Nah, ini nama kejunya Jadi kejunya tuh kayak semacam keju yang besar gitu ya Bulet banget Jadi si pastinya ditaruh di atas Terus kalau aku sendiri, aku ada pesen tanda line steak Terus isinya tuh ada sayuran Ada pasta juga sama kayak David Dan ada garlic butter So, langsung aja kita makan So, langsung aja kita makan Gimana dah? Gagingnya lembut banget Soalnya, tingkat medium Jossi ya? Tuh, jossi itu air Ya, tuh, tuh Banyak banget sih Jossi gak? Gue gak, tambahkan ikan Gak apa nih? Soknya ini Ambil tuh sih Tengok? Gak, Thungan нес-tengok Makasih Gak, ngelamat? Gak, tingnan Gak Gak masih mantap sebagai pecinta lemak ini paling mantap ini soalnya lemaknya banyak banget jadi juicy kalau pilih yang medium well pasti kurang juicy gitu tapi enak terus juga dapet garik butter jadi mantep gitu ya nambah flavor ya nambah flavor terus patahnya juga mantep sama ini sausnya lumayan lah oh iya aku lupa ada sausnya hampirnya gimana hampirnya ini aku tingkat medium well pun masih juicy guys tuh tuh masih juicy banget enak terus ini garlic butternya sih menambah flavor super banget aku suka kayak even dia nggak dipakein saus juga enak banget gimana deh udah mau habis deh jadi menurut aku spaghetti alfredonya tuh banyak creamy jadi menurut aku spagetinya tuh creamy terus kejunya pakek leju grana Pradano ya guys fyi kita tuh di dalam satu ruangan khusus dan ini tuh merupakan cabang ketiganya Stiximantan jadi eh cabang pertama cabang kedua dan sabang ketiganya tuh deket-deketan nah ini tuh cabang terbarunya jadi tempatnya tuh beneran yang kayak estetik banget bisa dia aku sempet ke toiletnya juga toiletnya tuh enak banget dan kita tuh disini tuh ruangan khusus yang ber-ac jadi tempatnya tapi juga enak makanannya juga enak rating dari kamu berapa dek Zep rating makanannya buat aku 8-8-8-5 gara-gara eh sebagai daftar itu kemi medium ya ada yang kurang atau point plus point plusnya pake keju grana gara-gara apa tadi teh kuradano kalau nggak salah kalau kurangnya nggak ada kurang banyak iya kurang banyak kamu apa Pak makan ya bukan besar Pak ya menurut kamu ratingnya berapa ratingnya 9-10 plus dapat welcome bread jadi mantep bener-bener tadi tuh kalau misalnya kalian baru datang tuh ya kalian tuh dikasih berapa sih 4 atau 5-5 ada garlic butternya juga enak banget pokoknya kalau dari aku sendiri aku kasih dia rating 9 karena sticknya tuh beneran yang masih empuk walaupun aku ini pesannya tuh di medium well dia masih juicy terus si garlic butternya tuh batarnya tuh merupakan point plus banget karena dia jadi kayak akan ngerasa flavor banget terus ini si sos ini sos ini tuh kayak beneran smokey banget guys kayaknya itu dipakai masaknya tuh di atas teflon Bekasi ini deh pasti sedikit tuh jadi benerannya kayak smokey enak kalau mereka makannya dikombinasikan itu pas masuk ke mulu tuh benerannya kayak pecah enak banget kalian wajib coba walaupun waiting listnya lumayan lama ya tapi worth it banget sih ya nggak worth it ya worth it oke guys jadi kita bakal lanjutin dulu makan sampai habis karena ini enak banget sayang kalau misalnya dilewatin let's go oke guys jadi kita udah selesai makan secara keseluruhan menurut kamu gimana dari tempatnya dari makanannya sampai ke keminumannya semuanya mantap sama tempat kecil kali tempatnya gimana tempatnya baguslah buat terus setting instagramable halo sep gimana daf makanannya makanannya enak ada berbagai macam ada juga juga yang dari Indonesia juga ya ada Indonesia juga ya kalau misalnya kalian nggak suka stick gift stick gitu disini juga ada salad ada sup ada 99 betul ada jepang-jepangannya tuh ada Shibuya Chiba Harajuku namanya terus ada sampai ke chicken card and blue juga ada kalau menurut kamu gimana dari tempat makanan terus ke minuman kalau tempatnya buat aku kodi gitu cuma di luar agak bawa rokok ya kalau di luar agak bawa rokok karena emang in outdoor ya semi semi outdoor gitu kalau makanannya makannya sih enak-enak ya enak-enak ya beragam banget sampai ke ada yang ada yang Rp20.000 sampai 90 ya Rp20.000 itu salat kesini ada salat salatnya enak ya cuma kita tidak coba salat sayang sekali salat dan cemilan mungkin next time ya ya ada cemilan juga nih cemilan jamur crispy Rp25.000 pokoknya menu lengkapnya tuh bisa kalian cek di Instagramnya si mentah kalau menurut aku sendiri tempatnya tuh cozy banget dia adem yang kayak tipikal tempat yang rame tapi yang nggak kayak chaos gitu loh nggak chaos pokoknya tempatnya tuh kayak masih gimana ya cozy lah ya terus apalagi di ruangan ruangan khusus ini emang enak banget kita rekomendasiin kalian untuk ada di sini ya untuk datang ke sini karena ada asa dua biji sepasang makanannya juga enak banget dia body umuel tapi masih juicy itu poin utama dan si garlic butter butternya menurut aku itu poin plus banget dia nambahin cita rasa yang sangat amat kejunya full of flavor Iya ya kayak beda gitu ya iya terus itu tadi campur parmesan juga kalau aku lihat jadi ada asin-asinnya terus pakai kaldu-kaldu apa kira-kira sapi kayaknya jadi mantap sama ada live musik juga kalau live musik sebetulnya sih ini kayak ada musik-musik itu jadi segitu dulu video kita hari ini jangan lupa like komen dan juga subscribe pastinya stop bullying bye-bye